Al-Fatihah Tema pada hari, pada pertemuan kali ini tentang berbakti kepada kedua orang tua Di dalam agama Islam Allah perintahkan pertama berbuat baiklah kepada orang tua Karena orang tua gambaran dari sebuah Allah ciptakan manusia Yang pertama ketika menciptakan Adam dan Hawa Di mana Nabi Adam sendiri di syurga Dia terasa panas, terasa tak indah tanpa ada pendamping Akhirnya Allah sendiri mengetahui hatinya Nabi Adam Akhirnya menciptakanlah Siti Hawa sebagai pendamping hidup Karena kalau hanya hidup sosok laki-laki dunianya hampa dunia ini Akhirnya dengan adanya Adam indah lah merasa Adanya Siti Hawa merasa indah Adam hidup Tetapi karena sedikit Nabi Adam melanggar perintah Allah Akhirnya di lemparkan dari surga ke alam dunia Karena sosok ibu ini sosok yang sangat Damban bagi seorang anak Kalau dia bertanya di dalam keluarga Pasti disitu ada bapak dan ada ibu Tapi Rasulullah sendiri ketika hormatilah Ya Rasul siapakah yang saya hormati Ternyata Rasul bilang ibumu, ibumu, ibumu Baru bapamu Artinya seorang anak ingin mendambakan kebahagiaan di dalam hidupnya Tidak lepas dari kasih sayang seorang ibu Karena ibu sudah tergambarkan ketika dia Ketempat saja Contoh kecil ketempat orang pesta Dimana banyak makanan disitu Dia ingat anaknya di rumah Akhirnya dengan tanpa malu Si ibu itu memuatkan makanan-makanan yang ada di meja itu Ditaruhlah di dompetnya Secara kasap mata padahal Hitung-hitungannya banyak dilihat orang Tapi dengan sayangnya seorang ibu kepada anaknya Dia bawa pulang ke rumah Untuk diberikan kepada anaknya Makanya gambaran ibu yang baik Menjadi gambaran sebuah rumah tangga Terakhirnya rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmat Rumah tangga yang terjamin Kehidupannya rumah tangga yang diiringi dengan ibadah Antara bapak dan ibu Bapaknya mencari uang Berangkat pagi pulang malam Untuk siapa? Untuk keluarganya Ibunya di rumah Sebagai madrasa tul'ula Kata Rasul Bahwa ibu itu adalah Sebagai madrasanya anak di rumah Di dalam sebuah Kecil Di dalam sebuah rumah tangga Yang diutamakan Bagaimana anak itu berbakti pada kedua orang tuanya Yang selalu mengucapkan Kalimat ketika berdoa Pada orang tuanya Baik yang masih hidup Maupun yang sudah dipanggil Ada kata doa yang sangat indah Yang sering kita dengarkan Para imam setelah habis solat Dia baca doa Ya Allah ampunilah orang tuaku Ampunilah bapak ibuku Sebagaimana mereka mengasyahani aku Di waktu kecil Itu anak yang soleh Selalu berbakti Mengucapkan kata-kata tersebut Bahwa gambaran anak yang soleh Gambaran adalah Kurra ta'ayun Biasanya Seorang penganten Dibimbing oleh penghulu Ketika dia Mau menikah Dibimbing Dengan Penghulu Biasanya Bagaimanapun Seorang penganten Yang berharap Doanya Doa yang sering dibaca oleh penghulu Rabbana Hablana Min ajwajina Wadhuryatina Kurra ta'ayun Wajanna Lil mutakina imamah Ya Allah Berikan kepada kami Keterunan Istri-istri yang soleha Anak-anak yang soleh dan soleha Keterunan Zurya-zurya Yang telah diajarkan oleh Nabi-Nabi Para Rasul Untuk Menyembah Allah SWT Kalau di dalam rumah tangga Ada keturunan yang soleh dan soleh Terutama anak Yang berbuat Berbakti pada kedua orang tuanya Itu gambaran anak Seperti Nabi Ismail Yang diharapkan oleh orang tuanya Satu Anak yang soleh dan soleha Anak yang soleh Sudah tentu Dia akan Menjadi Kebahagiaan bagi orang tuanya Akan menjadi Investasi Menjadi modal Untuk orang tuanya sendiri Dan ada Tiga berkara kata Nabi Kewajiban orang tua Yang pertama Memberikan nama yang baik Minimal nama yang baik itu Nama Muhammad Karena Di dalam keluarga terbesar Kalau Dia diberikan anugerah anak Ada minimal anaknya lima Yang dua perempuan Yang tiga Laki-laki Tidak ada nama Muhammad Itu kata Nabi Termasuk keluarga yang Yang kurang beruntung Nanti di hari kehamad Tapi ketika ada anak yang diberikan Nama Muhammad Insya Allah Akan Menambah keberkahan Bagi keluarga tersebut Makanya Kewajiban orang tua yang pertama Memberikan nama yang baik Minimal nama Muhammad Ismail Soleh Ya'kub Nama nama Nabi Sekarang kan sering Sekarang ini terjadi fenomena yang besar Di zaman dunia yang serba maju Serba IT Lebih dominan dia Sanjung-sanjung nama-nama orang-orang Amerika Orang-orang kebarat-baratan Zon Zon namanya Terus Diri Tapi Diabdolkan nama itu Nama yang mengikuti Nama daripada Rasulullah SAW Minimal Muhammad Itu yang pertama Kewajiban orang tua memberikan nama yang baik Kedua Kewajiban orang tua Mendidik Mendidik disini Artinya Disekolahkan Anak itu Tidak dibiarkan Dididik Masuk TK Kemudian masuk SD Masuk SMP Atau Sanawiyah Kemudian disekolahkan Masuk SMA Atau Madrasa Aliyah Kemudian dikuliahkan Nah itu kewajiban orang tua Untuk mendidik anaknya Dalam rangka apa? Dalam rangka anak itu Berbakti kepada kedua orang tuanya Ketika sudah berbakti kepada kedua orang tuanya Akan menikmati Ganjaran pahala Dari kebaikan Si anak tersebut Kita minta Diberikan anak yang sole Sebagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Berdoa kepada Allah Di padang pasir Ya Allah Berikan kepada saya Anak yang sole Akhirnya diberikan Ismail Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pertama Membangun Kota Mekah Dan lahirnya Orang-orang berangkat haji Itu gambaran dari Sebuah perjuangan Nabi Ibrahim Bagaimana ketika dia Membangun Ka'bah Membangun Awal daripada Orang-orang pergi haji Walaupun haji itu sudah ada Dari sejak Nabi Adam Sudah ada Cuma disempurnakannya Oleh Nabi kita Nabi Muhammad Yang sering kita Sering dengar Kalimat Talbiah Labbaik Allahumma labayik Labbaik Allahumma labayik Innalhamdha wa nirmat ta'lak Walmulka lalashyari kalak Innalhamdha wa nirmat ta'lak Walmulka lalashyari kalak Ini kalimat talbiah Kalimat Bagaimana kita Dipanggil oleh Allah Untuk menunaikan ibadah haji Mudah-mudahan Kita sebagai orang Yang diberikan Rizik yang banyak Barokah Menjadi orang dermawan Untuk Menuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Menunaikan dukun Islam yang kelima Kewajiban orang tua yang ketiga Mengawini Ketika sudah dewasa Nah ini kewajiban orang tua Untuk Untuk Anaknya Dinikahkan kepada pasangannya Yang sekapa Kapa itu artinya Yang sesama Islamnya sama Kederajatan ilmunya sama Artinya Tidak 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 berat sebelah gitu Kapa dalam Islam itu Makanya jadi Kewajiban orang tua itu Memberikan nama Yang baik Mendidik yang baik Menikahkan ketika sudah dewasa Ini kewajiban orang tua Begitulah Beratnya Amanah yang diberikan oleh Allah Kepada orang tua Bagaimana si anak ini Menjadi anak yang Soleh dan soleha Dan tidak mudah Mendidik anak yang soleha dan soleha Perlu Ujian Perlu Ujian dari Allah Dan ujian ini Dalam rangka Untuk menyempurnakan iman kita Yang ada di hati kita Makanya kata Rasul Dalam kitab Dalko'il akhbar Tidak akan berjinah Manusia Ketika dia berjinah Punya iman Dan tidak akan Mencuri Ketika mencuri Dia punya iman Dan tidak akan Korupsi Uang negara Ketika dia Korupsi Dia punya iman Konteknya iman Di sini Jadi Kemana pun kita berada Iman kita jaga Iman kita jaga Iman kita jaga Yang ada di hati kita Kalau sudah iman Ada di kita Insya Allah Kita mau Mau sedikit-sedikit Kita ingat Wah insya Allah Kita perlu banyak berjikir Pada Allah SWT Jikir Bisa jikir sir Yang tidak keras Bisa jikir jahat Tapi enaknya jikir itu Bersama-sama Seperti mengucapkan Nah ini Iptahul jannah Miptah Jannah arti syurga Jadi kunci syurga Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kalimat yang mengatakan Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan ini Terus kita jaga Iman kita Dan iman Dalam rangka Untuk mendidik kita Daripada hal-hal Yang Tidak dibolehkan Dalam agama Islam kita Kemudian Anak yang Menjadi Panutan di dalam keluarga Menjadi anak yang Soleh dan soleha Anak itu Burtuh Kelembutan Dari orang tua Butuh Nasihat yang baik Dari orang tua Butuh Pendekatan yang baik Kalau orang tuanya Galak Ini anak akan 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 jauh Dari orang tuanya Tapi dengan Kelembutan Kebaikan Dari sisi hati Untuk mendidik anak ini Bagaimana Anak ini menjadi anak Yang kita Cita-citakan Menjadi anak yang Soleh dan soleha Tidak mudah Saya kira Untuk Menjadikan Sebuah gambaran Rumah tangga Sakinah Mawadah Waromah Dan anak yang Soleh dan soleh Tanpa kita Diujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ujian berat Itu diujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Diuji Bagaimana Kita lihat Sejarah Rasul Diuji Begitu besarnya Daripada orang-orang Kapir Kurais Kemudian Bagaimana Nabi Nuh Diuji dengan Anaknya Anak yang Durhaka Kemudian Bagaimana Seluruh Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting Bagaimana Di dalam rumah tangga Terjadilah Sifat Kasih sayang Antara Orang tua Dan anak Dan Madrasatulullah Si ibu Menjadi pendidik Pertama di dalam Rumah tangga Artinya Kita lihat Fenomena yang terjadi Zaman sekarang ini Sekarang ini Kadang-kadang Terjadi Anak Suka digebugin Sama orang tuanya Kadang-kadang Mendidik Anak ini Kurang Orang tuanya Kurang sabar Padahal Dalam Artinya Bagaimana Supaya Anak ini Butuh kasih sayang Dari orang tuanya Minimal Orang tuanya Harus lebih banyak Kembali Ke hati yang bersih Hati yang jernih Hati Jangan bukan Mengikuti Hawa nafsu Setan Karena Sesungguhnya Memang betul Di dalam surat yasin Setan itu adalah Bentuk daripada Musuh yang besar Musuh yang nyata Bagaimana cara menghindari Pada Bujukan rayu setan Kita banyak-banyak Berjekir Mengucapkan Kalimat Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Alhamdulillah Itu Zikir Zikir ini Dalam rangka Hati ini Tenang Hati ini Tidak kasar Tidak galau Ya Karena Kalau hati Kasar Lebih Kita Jauh Daripada Ibadah Pada Allah Subhanallah Tapi kalau hati kita Tentram Tenang Ibadah pada Allah Pun Tenang Makanya kata Allah Dengan mengingatku Hati akan menjadi Tenang Ya Masya Allah Kita kalau udah tenang Beribadah pun Tenang Mau kemana-mana pun Tenang Karena yang ada Di hati kita ini Rasanya Ingat terus Pada Allah Subhanallah Ingat di waktu kita Ibadah Sholat Juhur Ya Allah Tadi saya berbuat dosa Sama teman saya Ya Allah Ampunilah Saya Terus di waktu Asar Ya Allah Tadi saya lupa jikir Lupa baca Al-Quran Kembali hati kita Hati tenang Mudah-mudahan Di waktu maghrib Kita bisa baca Al-Quran Karena Al-Quran Adalah wahyu Yang terbesar Yang diturunkan oleh Allah Kepada Rasulullah S.A.W Dalam rangkah Kenapa Al-Quran diturunkan Dalam rangkah Membawa dari Jurang kegelapan Menjadi jurang Penuh dengan terang Beneran Minadzulu mati Ilan nur Bahwa Al-Quran sendiri Itu sebagai sifat Sebagai obat Makanya Betul Dengan mengingatku Akan engkau menjadi Tenang Wahai manusia Jadi sering-sering Hati kita ini Sering-sering berjikir Sering baca kalimat Subhanallah Walhamdulillah Walai lallahu Wallahu akbar Kemudian kita ditambah juga Berselawat pada Nabi Muhammad Ada selawat yang Sempurna itu Yang biasa saya Ikut pengajian Di malam kemis Di guru saya Itu selawat Nari ya Allahumma salli Allahumma salli Salatan Kamilatan Wasalim Salaman Taman ala sayyidina Muhammadin Nilladhi Tanhalubihil Uqadu Watangfaridu Bihil Kurabu Watakdabihil Hawaidu Watunalu Bihil Raga'ibu Wa khusnul Hawatimi Wayustaz Kalgamamu Biwadihil Karim Wa ala Alihi Wasabihi Fikulli Lamhatin Wanafasin Wanafasin Biadadikulli Ma'lumin Lap Dengan Salawat Nariya Dengan Salat Nariya Kita minta Salat yang sempurna Diberikan Rezik yang banyak Diwaparkan dalam keadaan Husnul Khotimah Kita minta pada Allah Ya Allah Wapadkanlah kami Dalam keadaan Husnul Khotimah Apa yang disebut dengan Husnul Khotimah Wapad dalam keadaan Baik Dalam keadaan Membawa Kalimat Tayyibah Kalimat La ilaha Illallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Ini kalimat Ini kalimat Tayyibah Kalimat dari dulu Dari Nabi Adam Sampai Rasulullah Wapad Itu kalimat Tayyibah Bahkan ketiga Seorang penghulu Karena saya juga Di Kau'a Ya Suka ngawinin Ya Itu di Dipimpin Ya Yang munika Dengan Dipimpin apa dulu Dipimpin Syahadat Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi yang dikedepankan Kalimat sahadat Bahwa sahadat Itu kalimat Menuhankan Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah Kita percaya Kepada Allah Yang menciptakan Muka bumi ini Seluruhnya Termasuk yang memberikan Rejeki Yang menghidupkan kita Yang mematikan kita Dan Rasulullah S.A.W. yang dilahirkan Dalam rangka Mengajak manusia Untuk berbuat baik Berbuat baik Dalam rangka Yaitu Udu'u Ila Sabili Rabbika Bilhikmah Ajaklah manusia Kejalan kebaikan Jadi kebaikan ini Terutama kebaikan Anak terhadap Orang Tua Kebaikan Anak terhadap Orang tua Itu Dalam rangka Anak yang berbakti Anak Bukan anak yang Urhaka Insya Allah Kalau keluarga Dalam rumah tangga Yang kecil Terlihat Tergambar Dia diberikan Anak yang Soleh dan soleh Itu menjadi Keluarga yang Saya jamin Keluarga yang Syakinah Mawadah Warahmat Artinya Tergambar Baiti Jannati Yaitu Rumahku Sargaku Indah sekali Indah sekali Kalau rumah kita Sudah menjadi Baiti Jannati Rumah Di dalamnya Penuh dengan Ibadah Di dalamnya Penuh dengan Kasih sayang Antara orang tua Dan anak Dan di rumah Tersebut Hadir-hadir Kalimat-kalimat Yang mengandung Kalimat Taibah Kalimat Zikir Dan rumah tersebut Mengandung Kalimat-kalimat Al-Quran Yang dibacakan Setiap waktu Di rumahnya Di dalam rumah tangga Tersebut Seorang Bapak menjadi Imam Seorang Ibu menjadi Makmum Seorang Anak menjadi Makmum Terlihat tergambar Keluarga yang Baiti Jannati Kita berharap Semuanya Pemerintah TV One Mudah-mudahan Kita Diberikan Gambaran rumah tangga Rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Yang semuanya Menghadirkan Rumah tangga Yang selalu Diiringi Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan di rumah tersebut Tidak ada Kemusrikan Karena Kemusrikan Adalah dosa Yang besar Yang sangat Murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Syirka Kalau rumah Sudah Tergambar Ada Suara-suara Al-Quran Ada suara Jikir Ada suara Salawat Masya Allah Indahnya rumah tersebut Kita berharap Mudah-mudahan Sekali lagi Luat mimbar TV One Pada jamaah Sekali lagi Kita berdoa Doa kita Selalu kita ucapkan Rabbana Atina Fidunnya Hasana Wafil akhirati Hasana Wa kina Dabanar Dan kita Berdoa Rabbi Habli Minas Salihin Ya Allah Berikan kepada saya Anak yang soleh Ya Allah Ya Allah Anak Durusnya Mudah Ya Allah Anak Durusnya Gampang Ya Allah Ketika dia Pulang sekolah Dia bersalaman Kepada orang tuanya Pergi dia bersalaman Tidak ada Kata-kata Kasar Yang Tumbuh Dari anak tersebut Dia tidak Menyakiti Tidak pernah Menyakiti Perasaan orang tuanya Ya Allah Itulah gambaran Anak soleh Dan mudah-mudahan Anak tersebut Menjadi anak yang Menggantikan Kedua orang tuanya Kalau orang tuanya Sudah meninggal Dan mudahan Anaknya berguna Untuk agama Terutama berguna Kepada bangsa Dan negara Dan hidupnya Urus Walaupun ujian dari Allah Tapi dia tetap Istiqamah Di bawah kalimat La ilaha illallah Dia istiqamah Menjalankan Sholat yang lima waktu Makanya Kewajiban orang tua Perintahkan Kepada anak Kata Nabi Anak itu Disuruh sholat Dari umur Sepuluh tahun Tujuh tahun Kalau dia Tidak mau Gebuk Tapi gebuk Dengan mendidih Semputlahkan Pada umur Sepuluh tahun Dia sholat Masya Allah Dia bareng Sholatnya Walaupun dengan Kata-kata Doanya belum Lancar Tapi Mudah-mudahan Dengan selalu Ngikuti ibadah Orang tuanya Yang rajin Dikit demi sedikit Anak itu Tergambar Anak yang Yang selalu Orang tuanya Minta Ya Allah Berikan Saya anak yang Sholat Anak yang Sholat gambaran Menjadi Anak Akan menjadi Pengganti Orang tuanya Nanti Di dunia Dan di hari Kiamat Yang selalu Berbuat Dan berdoa Termasuk Kita yang hadir Hari ini Mudah-mudahan Kita diberikan Anak Sholeh Dan Sholeha Mudah-mudahan Rumah tangga kita Sakinah Mawadah Waromah Dan Mudah-mudahan Kita senantiasa Istiqamah Dalam menjalankan Sholat Yang lima Waktu Ditambah Dengan Sholat Duhat Di pagi hari Ditambah Kiamul Lail Di malam Hari Dan Mudah-mudahan Kita suka Diringankan Hati kita Untuk selalu Membaca Al-Quran Kepada Allah Dan Mudah-mudahan Terakhir Mudah-mudahan Kita diwapatkan Dalam keadaan Khusnil Khotimah Dan Kita termasuk Kategori Manusia Yang mendapatkan Sarga Firdaus Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ini saja Saya akhiri Dengan kata-kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih